salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di malam hari berbagai ini jika debron menjawab pertanyaan dari jabat debron apa ini bibit saya itu kenapa sih ini adalah bibit brain nursery yang umurnya sekitar 1 bulan 1 minggu sampai 1 bulan setengah bahwa orangnya bingung apakah tanaman ini itu sebenarnya terkena penyakit atau terkena apalah saya sampaikan bahwa tanaman ataupun bibit yang modal seperti ini dengan adanya ciri khas adanya garis-garis seperti ini ini adalah bibit yang terkena cairan urea atau NPK 1616 yang tidak larut sempurna bahwa nitrogen dengan kadar yang tinggi apalagi kita menggunakan urea cair maka harus benar-benar larut urea memiliki rumus kimia adalah CUNH22 kali dengan kadar 46% itu memiliki kemampuan untuk menarik paksa cairan dari dalam daun untuk menguraikan ureanya sehingga ketika dia dipaksa untuk menarik cairan dari dalam daun maka bahwa sel-selnya akan pecah atau yang dikenal namanya plasmolysis nah ini bukan berarti harus urea harus urea itu dalam bentuk granuler nempel saja tidak mesti sehingga ketika kita melarut dengan urea tidak larut 100% kayak masih ada apa ya ada yang tidak terlihat tapi dia masih ada itu kemungkinan akan menariknya sehingga kalau ada spot-spot yang seperti ini 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 apa namanya bergaris seperti ini ini adalah tanda-tanda bahwa terjadi kesalahan pemupukan dengan menggunakan pupuk dengan kadar nitrogen tinggi baik NPK 1616 ataupun urea cair yang kelarutannya adalah tidak larut sempurna sehingga kenapa dia bergaris-garis kita akan memiliki apa? kita akan mencoba seperti ini ini jadi di saat dia ada daun seperti ini belum buka ini ada nempel urea disini maka dia begitu mempapam begitu dia mekar seperti ini maka disini akan ada garis-garisnya karena bahwa ketika dia kuncup ada pupuk dengan kadar nitrogen yang cukup tinggi nempel disitu aja cekrek begitu dia nempel aja maka cairan dari daun akan tertarik keluar nah ini nah nanti lama-lama ini kalau kita biarkan Ini lama-lama kan bisa patah Ini apa namanya Ini bisa patah Nah ini bisa patah Kayak kena serangga Padahal dia sebenarnya tidak Tapi dia sebenarnya adalah Dalam kondisi yang seperti ini awalnya Kemudian kalau kita melihatnya ini Ini kayak kena penyakit Kayak kena penyakit Seperti ini, lama-lama bisa patah Kayak apa ya Apa dikit serangga apa ya papa ini Padahal bukan, karena kesalahan Di dalam pelarutan urea Ataupun 16-16 yang tidak larut 100% lah Untuk mengantisipasi hal ini Maka sahabat tebronel yang punya Bibitan prinurser Yang mau memupuk dengan menggunakan urea cair Maka saya harapkan Dilarutkan 100% Jangan langsung mencampur dalam air 15 liter Sebejumlah 30 gram diaduk Kemudian kita siramkan Jangan, tapi lebih bagus Biasanya menggunakan Gelas kecil, ditakar dulu Kemudian dilarutkan dulu Dan dibiarkan dulu Nanti dikocok lagi Berarti kita punya dalam larutan kental dalam gelas Yang nantinya Ini akan dituangkan ke dalam gempor Yang untuk digunakan untuk 15 liter Karena dosis Dosis anjurannya adalah 30 gram per 15 liter air Per 500 bibit Sehingga harus benar-benar larut Begitu juga dengan 16-16 Bahkan ada beberapa petani Yang mau memupuk pakai urea Itu adalah mencampurkan Melarutkan ke dalam airnya Itu adalah malam hari Paginya baru kita gunakan Untuk penyemprotan Jadi untuk memupukan tanaman gelapasawit Sekedar mengingatkan Sahabat tebronel Tidak hanya pada bibit Tapi adalah pada tanaman-tanaman Yang sudah TM Apa TBM Dimana bahwa ketika kita menggunakan urea Pemukan pertama 100 gram sekalipun Ataupun di nanti semakin 3 bulan 5 bulan itu juga Kita menggunakan urea Sebagai sumber nitrogennya Maka antisipasi Bagi para pemupuk-pemupuk Ketika dia memegang Memegang urea Kemudian ditebarkan Dan apalagi dia nempel pada Apa Nampel pada kaos tangannya Atau tangan langsung Kemudian memegang daunnya Daunnya ya nanti akan kayak kebakar Karena apa ya Kembali lagi Bahwa urea mampu menarik paksa Cairan yang ada di dalam daun Untuk berhasil dengan ureanya Yang berujung terhadap plasmolysis Plasmolysis adalah pecahnya sel daun Akibat itu Ditarik paksa airnya Jadi harus benar-benar Memahami hal ini Dan apa namanya Sahabat Ubrul semuanya Lebih bagus bagaimana sih Pak Pendi Konsep dasar Melakukan pemupukan Dengan menggunakan Pupuk ini Maka lebih bagus adalah Bahwa Sahabat Ubrul semuanya Kalau mau menggunakan urea cair Ataupun NPK Npk 16-16-16 yang dicairkan Maka Jisi apa namanya Pemupukan itu dilakukan Pada pagi hari sebelum melakukan Apa namanya Pagi hari sebelum penyiraman Jadi disiram dengan cairan urea dulu Baru dibilas dengan menggunakan Air siraman secara reguler Nah Kemudian menjawab pertanyaan juga Bapak ini bagaimana Kalau seandainya ternyata Kelebihan dosisnya Sahabat Ubrul semuanya Ketika kita melakukan Pemupukan Tapi ternyata Kelebihan dosisnya Maka satu-satunya Cara yang dapat dilakukan Adalah dengan Menyiram terus Jadi dilakukan penyiraman terus Jangan sampai Jadi kayak urea terlalu kental sekalipun Misalnya bukan hanya pada daunnya sini saja Tapi akarnya juga bisa ketarik Sel akar Apa air yang ada di sel akar Juga akan bisa ketarik Atau mengalami Plasmolysis Atau pecah sel akarnya Yang sehingga Bisa mematikannya Jadi di dalam konsep Apa namanya Mematikan gara-gara Over dosis Sekali lagi Bukan akibat Dari bibit kita Atau tanaman kelapa sawit kita Menyerap Unsur hara terlalu banyak Kenyang Kayak kita kenyang Kemudian Apa Namanya Kekenyangan Setelah itu mati Bukan Tapi bahwa Penggunaan pupuk Yang terlalu banyak Yang over Maka dia akan berpengaruh Terhadap Kondisi dembaw Daerah perakarannya Jangan daun Sehingga kalau misalnya Kayak terbakar-bakar ini Kayak tadi ada yang juga Ini terbakar-bakar sini Itu masih jelas Akibat Apa Kelebihan dosis pupuknya Dimana bahwa Kelebihan dosis pupuknya Berawal Dari pecahnya Sel akar dulu Sel akar pecah Maka akan berpengaruh Terhadap daun Sehingga ini Jangan sampai salah Untuk dilakukan Oleh sahabat debrondol Semuanya ketika Menggunakan urea Dan satu lagi Sahabat debrondol Kalau apa namanya Namanya Plasmolysis Atau pecahnya sel Dari Daun Ataupun akar sendiri Ini bisa diantisipasi Sehingga jarak Jarak tebar Bagi menggunakan urea Pada tanaman Belum menghasilkan Harus ada jaraknya Jangan terlalu mepet Ini yang selalu Saya gembur-gemburkan Kenapa Jangan terlalu mepet Karena kalau terlalu mepet Apalagi dia Misalnya kayak gini Apa namanya Jarak Dari pohonnya Kita ulangi lagi Misalnya Kalau tanaman Belum menghasilkan Ini pokoknya Ini paling tidak Itu 30 cm Pak Pendi Kalau 30 cm Apa gak kelebaran Wampu akarnya Masih disini loh Iya Tapi gak apa-apa Dia nanti akan merangsang Karena kalau dia terlalu disini Maka ini akan kental banget Terlalu kental Yang nanti akan berujung Terhadap kemungkinan Pecahnya sel akar Yang nanti akan bisa Mematikan tanaman Kelapa sawit kita Mungkin aja dulu Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan Di malam hari Yang berbahagia ini Ingat bahwa Penggunaan urea cair Ataupun cairan Atau larutan 16-16-16 Itu sangat baik sekali Bagi bibit Tapi harus dilarutkan Secara sempurna Lebih bagus Untuk safety-nya Campurkan pada malam hari Baru disiramkan Pada pagi harinya Akan jauh lebih baik Semoga bermanfaat Bagi sahabat-sahabat Semuanya Dan salam plantar Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh